Halo, co-friend. Pada soal berikut, ketika n-nya sama dengan 2, jadi ketika banyaknya titik ada 2 di sini, maka banyak maksimal daerah yang bisa kita lihat, ini ada 2. 1, 2, dan ketika n sama dengan 3, ketika titiknya ada 3, maka banyak maksimal daerah yang bisa kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian ketika banyak titiknya ada 4, n-nya sama dengan 4, maka banyak daerah yang bisa kita lihat di sini jika kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu. Atau bisa kita tulis seperti ini, ya. Nah, ini jadi ketika n-nya sama dengan 2, tadi banyaknya daerah yang bisa kita lihat itu kita namakan J2. Oke, banyaknya daerah maksimal yang bisa kita lihat ini kita namakan J2. Ya, yaitu tadi ada 2, dan di mana 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 1, atau 2 pangkat 2-1. Ya, seperti itu. Kemudian ketika n-nya sama dengan 3, maka banyak maksimal daerah yang bisa kita lihat itu kita namakan J3, yaitu tadi ada 4, ya. Nah, perhatikan bahwa 4 itu, itu kan 2 pangkat 2, atau 2 pangkat 3-1. Kemudian ketika n-nya sama dengan 4, banyak maksimal daerah yang bisa kita lihat tadi ada J4, yaitu 8, di mana 8 ini adalah 2 pangkat 3, atau 2 pangkat 4-1, ya. Nah, dari sini bisa kita tulis, ya, ketika titiknya ada sebanyak n, ya, maka nanti banyaknya daerah maksimal yang bisa kita lihat itu ada Jn. Ya, ada sebanyak Jn, yaitu Jn rumusnya sama dengan 2 pangkat n-1. Ya, nah, dengan menggunakan rumus ini, kita akan menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi, oke, untuk yang n sama dengan 4, ini sudah terjawab, ya, tadi itu ada 8. Kemudian berarti akan kita jawab dari 5 sampai 10. J5, berarti mengikuti rumus ini, J5 sama dengan 2 pangkat 5-1. Berarti ini 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian J6, ini 2 pangkat 6-1. Ya, 2 pangkat 5, yaitu 32. J7, ini 2 pangkat 7-1. 2 pangkat 6, ya, berarti, yaitu 2 pangkat 6, itu adalah 64. Kemudian J8, itu 2 pangkat 8-1, ya. Oke, kemudian setelah kita hitung, ini 2 pangkat 8-1, berarti kan 2 pangkat 7, yaitu 128. Oke, J9, ini 2 pangkat 8, yaitu 256. Kemudian J10, itu adalah 2 pangkat 9, yaitu 512. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.